Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan mungkin, masalah doa atau apa? Ya Allah Apakah doa itu harus berurutan Bismillah, Alhamdulillah atau Salawat? Sebenarnya tidak ada kewajiban Tidak ada keharusan Cuma toto coro ini, yang semacam itu Jadi Alhamdulillah terus dikasih Salawat Jadi Ini yang penting orang tahu itu Terus ini terakhir iku, jih tutup ambek, doa, sapu jaga Rabbana adina fitunnya, khasana dan seterusnya itu, jadi kalau bisa pas semacam itu, jadi tidak ada kewajiban tidak ada keharusan tapi sebaiknya urutannya begitu, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allah mahasulullah redaksinya disini hamdallah, jadi faabda bitahmi dirabihi wa tanai alahi mulailah dengan memuji Allah dan tanak, tanak itu lebih dari memuji menyanjung mengagumkan itu tanak namanya ya, kalau isu lebih menemani apa ya, kalau jalan jalan ya pak ya, ngapun saya umpamani kepingin jaluk nanggone pak heu ya, gak ngomong pak heu sampai maksudnya gak tau kayak aku ya, gak ngomong sampai ini wistuwek ya, usia tapi kepingin tapi kepingin ngomong 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 sepuluh juta langsung pak mau duit capo ayang mau duit apa pokoknya jika itu, jadi ada atuanya semacam-semacam apa khususnya Allah, aku ingin jilam bukan pak bukan ingin jilam termasuk sholawat itu tapi kita ngelem itu jauh lebih bagus ini uang itu ingin jilam ini uang itu ingin jilam gudah Allah, gak jilam pancik ini kaya ngunuh kusus ya Allah, jeneng itu maha kuasa ya Allah, gaji ngonok ya itu kuasa, makanya kemarin kita sampaikan itu namanya tanak, bukan doa ya Allah, jeneng itu maha kuasa ya Allah jeneng itu maha kaya ya Allah gak usah di amini ya, karena apa karena memang sudah begitu, dan itu adalah pernyataan kalau pernyataan, gak usah di amini ini doa ya suatu contoh ya Allah, jeneng itu maha kaya ya Allah maha kuasa Allah dengan kekayaan ya Allah berilah aku rezeki itu doanya jadi disanyung-sanjung baru jeluhi ya gitu jeluhi kesti Allah ya, ya maka ada hadis begini pak Allah itu kalau tidak dimintai marah jadi kita itu gak minta kepada Allah Allah itu marah beda dengan orang ini orang jeluhi marah ya saya coba wajah ya jadi umpamane gusti Allah itu awad jeluhi umpamane sedihnya sepuluh 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 coba sampaian ya kalau ada wasiknya jeluh oh sedihnya sepuluh balap balik jeluh balap balik jeluh menungso itu pak jadi biasa oleh karena itu minta kepada Allah sebanyak-banyaknya sesering-seringnya gusti Allah itu malah seneng ada cerita itu begini pak jadi ada orang itu ahli ibadah ahli ibadah bertahun-tahun ahli ibadah jeluh ya Allah kalau ini begini 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 ya terus situ eh ahli maksiat jeluh dengan gusti Allah ya Allah begini-begini ngunduk langsung seorang ahli maksiat itu jeluhi pak jika itu gusti Allah seorang ahli ibadah jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak ya Allah ini apa jenengan itu apa pak kok jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak pimpinan molekata tidak paham sampai aku apa ini pak ya ada orang yang ahli ibadah minta kepadamu kok tidak kamu kasih tidak engkau kasih tapi yang ahli maksiat minta sekali apa yang jeluhi pak apa yang jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak jeluhi pak tidak tahu kira-kira ini tak kaya, aku tidak jauh di mana jadi itu, benci aku contoh lah contoh ada pengamen itu Pak Yusuf tengok-tengok ngapain omak, ambil okaan oh tidak okaan sih ngomot pemen ada pengamen tauwek, elek endek, kecucian suara ini tidak enak iwa peyek iwa peyek tapi Pak Yusuf nyanyi apa? kaya dua pak maryngono cewek awa yukhayu namun lah, kaya desirat nasari dan Pak Yusuf nyanyi, enak suara ini si unggone Pak Yusuf semaren, sampai nyanyi liyane isota, sakit pak maryngono maryngono mana ngomong langsung ngatuh sewa sakdungi mulai nomor telepon sampein pintar ada jiteskone nomor telepon bang itu ada jikaimane maksudnya aduh suudan Pak ngomong jaduling mamping kok jikaimane maksudnya ya jadi yang seweneng itu tidak langsung jikaimane bukan berarti kita minta gusti Allah terus gaji kaya gusti Allah wah berarti gusti Allah gak seneng ambil awa belum tentu ya jadi kita khusnudan kepada Allah ya jaluk wai pokoknya gaji kaya jaluk wai ini apa kalau Allah seneng ngomongono ini nanti kadang-kadang nah nanti jaluk wai yang langsung jikaimane orang 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 jadi karena itu tetap kita berdoa saja mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menyanang taat kepada Allah patuh mudah-mudahan kepada kedua orang tua yang mengkasih keturunan mudah-mudahan keturunan yang soleh-soleha yang mengkasih jodoh mudah-mudahan mungkin jodoh yang soleh-soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit baik di kediaman mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih